Oh ya teman-teman kembali berjumpa dengan saya dalam rangka review kamar salah satu hotel yang ada di Pontianak yaitu Hotel Ibis nah hari ini tanggal 21 Maret 2021 kalau review sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Maret 2021 hari yang lalu saya menginap di sini di kamar 220 namun hari ini kita pindah ke kamar 226 dua kamar di sebelahnya nah kita masuk kamarnya sama persis kita kunci dulu pintu-tutup pintunya ada slot pengamannya di sini di sini obang untuk melihat orang yang ada di luar masuk ada saklar sini seperti biasa ini adalah kamar-kamar standar dengan serapan langsung saja ini tempat tidurnya guys tempat tidurnya dilengkapi dengan bantal kepala dua bantal kepala dan dua bantal guling sekelar lampu tidur di samping kanan dan kiri di sini adalah panel kontrol AC ini disini sudah menggunakan AC kontrol sentral ya teman-teman bukan lagi access pilih ini dia lubang AC nya penyetelan AC nya ini temperaturnya di sini diputar kemudian ohnya on off dulu di on kan putar ini cepatan kipas 1 2 dan 3 kita pakai yang tiga dulu begitu depan petidur ada TV merk LG kita promo dulu ya bergeser ke sebelah sini lagi ada rak penyimpanan terbuka lemari terbuka ada rak kosong di atas ada perangkas mini ada pemanas air perangkas mini di atas ada pemanas air di bawahnya colokan listrik di sana ada gelas kemudian apa nih gula kah teh dan tempat penyimpanan pakaian kotor disini juga ada sandal satu pasang sandal kamar disamping ini ada juga lemari penyimpanan terbuka dilengkapi dengan enam buah hanger yang ini adalah meja yang memanjang menempel ke dinding jendela dari jendela kita melihat pemandangan keluar kebetulan pada saat kita cek in ini sudah menunjukkan jam setengah delapan malam guys ada telepon dari resepsionis ada quotes di atas ini anda bisa terjemahkan karena saya tidak bisa berbahasa Inggris guys di sini cermin besar kemudian dia atas ini ada penunjukkan rakib blood dan terakhir kita masuk ke WC yang berupa menyerupai kontainer ini bukan beton ya guys ya ini lain dari yang lain WC nya ini membentuk setengah lingkaran di pepet ke dinding jadi ketika kita masuk di dalam WC ini membentuk sudut di dalamnya oke tersorot dari luar dulu pokoknya WC ini berbeda dengan hotel-hotel yang lain kita masuk ada handuk dua buah sini ada keset kita kita letakkan di luar saja ada WC sini ada tombol keran besar dan kecil dan di atas ini ada keran untuk wastafel wastafel ini sudah dilengkapi dengan air panas dan dingin ya teman-teman ada sikat gigi dan perlengkapan lainnya oh ya di sini kita bisa memasang kebutuhan jika ingin tambahan kebutuhan bisa menelpon di nomor ini ada hair dryer setelah mandi untuk mengeringkan rambut setelah keramas guys dan di atas wastafel seperti biasa ada cermin dan dilengkapi dengan dua buah lampu di sampingnya sehingga memberikan nuansa yang sangat mewah oke kita masuk ke bilik showernya di sini guys proses berada di samping WC jadi bilik showernya ini sangat minimalis untuk membuka pintunya kita dorong ke dalam karena pintunya ada dua kanan dan kiri nah showernya di sini menempel di dinding di pojok terus seperti ini ada tuasnya ke kiri panas dan ke kanan yang dingin dan di sini ada sampo dan sabun mandi disatukan dalam satu wadah ini bahannya pun bukan dari tembok seperti yang saya bilang tadi ini adalah tempelan nah itu saja review dari saya mudah-mudahan bisa menjadi referensi atau jadi petunjuk bagi anda yang ingin mencari tempat menginap di puntian entah itu dalam rangka liburan keluarga atau sedang jalan-jalan ataupun mungkin sedang melaksanakan tugas kantor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati